Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Bina Aprilia Maharani dari Akutansi D 2019 Nama saya 7211419161 Saya akan membahas tentang informasi dalam praktik Yang merupakan bar ke-8 dari sistem informasi manajemen Pertama adalah sistem pemrosesan transaksi Istilah sistem pemrosesan transaksi biasanya digunakan untuk menjelaskan Sistem informasi mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan Mengubah data menjadi informasi Dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna Yang di dalam maupun di luar perusahaan Salah satu contoh yang baik dari sistem pemrosesan transaksi Adalah sistem yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan distribusi Yang biasanya disebut dengan sistem distribusi Sistem distribusi juga dapat ditemukan pada organisasi-organisasi jasa Seperti unit Y dan rumah sakit Serta pada badan-badan pemerintahan seperti militer dan perpajakan Dalam sistem pemrosesan transaksi ini Kita akan membahas tentang tiga jenis Yaitu tinjauan sistem Lalu ada subsistem-subsistem utama dari sistem distribusi Setelah itu ada menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif Kita bahas subsistem-subsistem utama dari sistem distribusi Pertama ada sistem yang memenuhi pesanan pelanggan Lalu ada sistem yang memesan persediaan pengganti Selanjutnya ada sistem yang menjalankan proses buku besar Pertama, sistem yang memenuhi pesanan pelanggan Ada empat jenis Yang pertama ada sistem entry pesanan Yang memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem Kedua, sistem persediaan Yang memelihara catatan persediaan Yang ketiga, sistem penagihan Yang membuat faktur pelanggan Lalu yang keempat ada sistem piutang dagang Yang menagih uang dari pelanggan Kedua, sistem yang memesan persediaan pengganti Ada tiga jenis Yang pertama yaitu sistem pembelian Atau purchasing system Bertugas untuk menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok Untuk persediaan yang dibutuhkan Lalu yang kedua, sistem penerimaan Untuk menerima persediaan Ketiga, sistem utang dagang Untuk melakukan pembayaran Lalu yang ketiga, ada sistem yang menjalankan proses buku besar Pertama, sistem buku besar Adalah sistem akutansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akutansi yang lain Dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan perusahaan secara gabungan Lalu ada buku besar Buku besar adalah file yang memuat data akutansi yang telah digabungkan Tiga, sistem memperbarui buku besar Membukukan catatan-catatan yang mendeskripsikan berbagai tindakan dan transaksi ke dalam buku besar Empat, sistem pembuatan laporan Menggunakan isi buku besar untuk pembuatan raca dan laporan laba rugi Serta menempatkan lainnya Selanjutnya ada sistem informasi organisasi Area-area bisnis perusahaan keuangan Sumber daya manusia, layanan informasi, manufaktur, dan pemasaran Menggunakan basis data yang diproduksi oleh sistem pembuatan transaksi Ditambah data dari sumber-sumber yang lain Untuk menghasilkan informasi yang digunakan oleh para manajer Dalam mengambil keputusan dan membacakan masalah Semua sistem informasi ini merupakan contoh dari sistem informasi organisasi Yang pertama yaitu ada sistem informasi pemasaran Yang memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran di perusahaan Yang kedua Terdapat sistem informasi keuangan Sistem informasi keuangan ini memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan Yang berkaitan dengan aktivitas keuangan di perusahaan Selanjutnya ada sistem informasi sumber daya manusia Memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan Lalu ada sistem informasi manufaktur Yang memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan Yang terakhir yaitu sistem informasi eksekutif adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada parent manager di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan Bagian selanjutnya yaitu manajemen hubungan pelanggan Manajemen hubungan pelanggan adalah manajemen hubungan antara perusahaan maupun pelanggannya yang akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini Strategi ini menyadari bahwa membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan adalah suatu strategi yang bagus Karena mempertahankan pelanggan yang sudah ada biasanya akan lebih murah daripada mendapatkan pelanggan yang baru Poin selanjutnya yaitu data warehousing Pertama ada karakteristik data warehousing Lalu sistem data warehousing Ketiga bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse Karakteristik data warehousing Istilah data warehouse atau gudang data telah diberikan untuk menjelaskan penyimpanan data yang memiliki karakteristik sebagai berikut Kapasitas penyimpanan sangat besar Data diakumulasikan dengan menambah catatan-catatan baru Bukannya dijaga tetap paling mutakhir Dengan memperbarui catatan-catatan yang sudah ada dengan informasi yang baru Data dapat diambil dengan mudah Data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari Sistem data warehousing Data warehouse adalah bagian utama dari data warehousing yang memasukkan data ke dalam gudang Mengubah isinya menjadi informasi dan menyediakan informasi tersebut kepada para pengguna Sumber data utama adalah sistem pemprosesan transaksi Namun tambahan data dapat diperoleh dari sumber-sumber lain Baik itu internal maupun eksternal Selanjutnya bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse Dalam suatu basis data, seluruh data mengenai subjek tertentu disimpan bersama dalam satu lokasi Yang biasanya berbentuk sebuah tabel Data tersebut meliputi data pengidentifikasi, data deskriptif, dan data kuantitatif Dalam tempat penyimpanan data warehouse terdapat dua jenis tabel yang disimpan dalam tabel-tabel terpisah Tabel tersebut yaitu tabel dimensi dan tabel fakta Tabel dimensi yaitu data pengidentifikasi dan deskriptif akan disimpan dalam tabel dimensi Sedangkan tabel fakta, tabel-tabel terpisah yang disebut tabel fakta berisi ukuran-ukuran kuantitatif sebuah entitas, objek, atau aktivitas Setelah itu ada penyampaian informasi Pertama ada drill down yaitu proses melakukan navigasi ke bawah melalui tingkatan-tingkatan terincian Lalu ada roll up yang memungkinkan pengguna memulai dengan tampilan terinci dan kemudian meringkas terincian-terincian tersebut menjadi tingkat yang lebih tinggi Lalu drill across dengan cepat bergerak dari suatu hirarki data ke hirarki yang lain Drill stroke berangkat dari tingkat ringkasan ke tingkat terendah data yang terinci Poin selanjutnya yaitu online analytical processing atau OLAP Terdapat dua pendekatan untuk OLAP yaitu ROLAP dan MOLAP Yang pertama ROLAP, Relational Online Analytical Processing Yaitu menggunakan suatu sistem manajemen basis data relasional standar Yang kedua yaitu MOLAP, Multidimensional Online Analytical Processing Yang menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional Terakhir ada data mining Terdapat dua jenis Yang pertama ada hypothesis verification Dimulai dengan hipotesis pengguna mengenai bagaimana data saling terhubung Pertama, proses pengambilan akan dibantu sepenuhnya oleh pengguna Dua, informasi yang terpilih tidak akan dapat lebih baik dari pemahaman pengguna akan data Tiga, cara tradisional untuk melakukan query atas suatu database Lalu, knowledge discovery Yaitu sistem data warehouse mengenalisa tempat penyimpanan data warehouse Mencari kelompok-kelompok dengan karakteristik yang sama Sekian presentasi dari saya Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf Wabillahi taufiq walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh